Intro Halo teman-teman semua, balik lagi di game One Piece Poets of the Four Sea Akhirnya ya teman-teman, hero baru Oni Princess Yamato sudah rilis Jadi sudah bisa digaca nih teman-teman, karena kemarin itu cuma ada di galeri ya Kita langsung aja masuk ke bagian event, wow gila, recruit underway Serius selain dia Yamato GG ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri Nah ini kita masuk ke klik, oh klik yang ininya teman-teman, ini diminta di klik Nah kita sudah ngumpulin PT, jadi cukup 1 kali klik, sudah pasti dapat Yamato teman-teman Oke, recruit 10 kali atau 1 kali dulu ya, kayaknya langsung aja deh teman-teman Kita gas, pasti dapat, semoga dapat 2 Oke, Yamato Oni Princess Assassin atau Opening Speed Up Ini mantep banget ya Dapat 20 ribu, wah makin GG kalau dapat 20 ribu Yes, akhirnya kita punya Yamato karakter favorit kita Ini belum yang hybrid, jadi udah GG banget ya, apalagi nanti udah hybrid teman-teman Kita bakalan langsung tes, atau kita ini dulu deh teman-teman Kita tes disini ya Oke, Yamato kita lihat di bagian almanak aja teman-teman Nah, kita klik, kita try out Mungkin sedikit bahas, karena banyak yang mungkin belum nonton video sebelumnya ya Kita try out terlebih dahulu Oke, jangan cepat-cepat Wah, jadi beku ya, kemarin kayaknya enggak deh Keren juga nih Yamato IGF, wah Keren, keren Jadi beku nih Bentar, oke, ulti Sayangnya enggak ada suaranya ya ultinya ya Enggak bersuara gitu Yang sangat disayangkan Nah, oke, kita langsung aja teman-teman lihat Ini yang beku yang skill yang mana Yang ini kayaknya Dia bisa nge-freeze Nah kan Freeze 3 detik teman-teman Dealnya physical damage 280% ya Attack di barisan front strike lane teman-teman Jadi bukan barisan depan Tapi belakangnya juga sama tuh Satu baris ya Mengurangi target speed sebesar 15% ini penting banget Selama 6 detik ya Jika enemy speednya itu lebih rendah Ini lalu damage naik 15% Jadi Yamato wajib Pace atau speednya ini lebih tinggi daripada musuh Freeze 3 detik Nah, kalau misalnya awaken nih Awaken ketika casting pertama kali Ini bakalan mengurangi rage recovery musuh sebesar 25% Berarti rage musuh auto nge-stack ya teman-teman Mantepan nih selama 10 detik Nah, ini sebesar 25% sih Rage recovery nya Oh, GG banget Yang jelas Yamato Dia ada pengurangan rage recovery Lalu bisa freeze 3 detik Dan juga damage nya bisa naik Kalau misalnya speednya lebih rendah Paket lengkap sih, serius Nah, ini passive skillnya Ketika battle dimulai Semua rekan tim Wah Pace up atau speednya naik 25% selama 15 detik Dan all else level 2 Naik 100 rage Hit up 25% selama 15 detik Gila Nah, ketika all else hit ini lebih tinggi daripada enemy dodge Setiap 1% nya Ini damage naik 0,5% Meningkat bisa sampai dengan 30% Damage nya mantep banget sih Syaratnya ya Dia hitnya lebih tinggi Dan juga speednya lebih tinggi Hit up Nah, HP up Attack up jelas ya Disini attack up lebih tinggi Oke, ini untuk defense fitness wide Wah Bukan tanda bagua ya Disini nyerangnya strike lane juga Bisa knock down Kayak gap dong Bisa jatuhin musuh ya berarti Nah, ini bisa mengurangi target dodge teman-teman Sebesar 35% selama 8 detik Deal extra physical limit 540% Attack to enemy dengan Nah, dengan attack tertinggi ya nyerangnya Lalu mengurangi target critical resistance Sebesar 25% Alliance in range critical up Bisa Ngebantu Tarkan tim ini naik ya critical up nya Critical rate maksudnya Oke, seperti itu teman-teman Paket komplit Si Yamato selain GG Dia juga gede Oke, langsung kita try out Tadi udah ya Tadi udah Kita lihat event-event lainnya deh teman-teman Kita udah try out Karena Baru bintang 5 Jadi Mau dibawa ke arena Juga Bakalan langsung mati sih Kemungkinannya ya teman-teman Kita exit aja Gacha udah Review udah Dan kita Lihat ke Ocean trial Wow Ini Hajar Yamato ya Kita coba ya teman-teman Oke Kita seperti ini Biasa Pakai katakuri Biar critical nya juga naik Waduh Kena beku Gila sih Mantep banget ya 3 detik lumayan loh teman-teman Guna banget ya Yamato Serius Dia DBS sakit banget ya matchnya pasti DBS Tapi dia Semi debuffer ya Semi support gitu bisa Ngebantu Rekan ting critical naik Lalu rage naik Apalagi tadi Speed naik Ini Serius paket complete Bisa gak kita B12 Langsung Kayaknya Enggak ya Kecuali top up Teman-teman Jadi kalau F2P Sabar sih Mungkin next banner Kita wajib gacha lagi tuh Yamato Jangan buang-buang kesempatan Biasanya Nunggu 2 mingguan ya 2 minggu mendatang Itu baru Oke Seperti itu teman-teman Ah ranking 2 Mantep banget Masih GK ya Meskipun kita Ketinggalan lama Serius Kita udah pensi tuh Satu mingguan lebih Tapi kita masih bisa Mendominasi Disini ya Ocean Trail Ini berkat si Katakuri sih Serius Katakuri itu Bagus banget Buat hajar boss Terus Terus Buat arena Juga GK ya Nah ini apaan Widi Dream come true Wah Yang seriusan Ini cakep banget loh Kita lihat Wah Skinnya Hancock Ini Meru Meru Ya Ini cuma skin aja ya Teman-teman Bukan Hancock Yang baru Slav around Keren sih Wow Ini eventnya Kita free ya Coba ya Bisa langsung Dapet gak Bam Dapet satu lagi Iya Dapet Kenapa Berhenti Disitu loh Padahal udah Tipis banget ya Serius Ini kayaknya Gimik sih Biar top up Karena Hampir aja ya Tadi ya Hampir aja Oke Kita bisa gajah Dua kali Please Dapet Kayaknya gak mungkin deh Teman-teman Udah diatur ya Ini udah disetting Gak mungkin dapet Kecuali top up Waktunya 6 hari lagi Oke Seperti itu aja Teman-teman Video kali ini Dan kita Tes Ke arena Seperti biasa Wah Udah ada yang Pake Ini nih Gila udah B12 semua Kita ketinggalan jaman Ah Kita yang B12 Sigap Aduh Kalah Teman-teman Tapi Hampir ya Padahal CP nya Gak terlalu Jauh Berarti Katakuri Kudu di B12 Ini Shiro itu Udah B12 ya Sengoku Mantep banget sih Serius Dia bisa survive Dia bisa survive loh Nah Sengoku Sama Marko Itu Kombo banget ya Meskipun CP kita kalah Ini survive Bahat loh Bisa menang Ini teman-teman Karena Lifesteal nya Sengoku Dia Gak kaleng-kaleng Sih Makanya Kita bakalan Fokus Sengoku Menang Teman-teman Gokil Nanti Sengoku Bakalan Kita build Sampai B12 ya CP nya Padahal Kita kalah Jauh Tapi Kita Masih Bisa Survive Oke Mungkin Gitu aja Teman-teman Gak usah Lama-lama Kita review Yamato Dan juga Gacha Yamato Thank you Yang sudah Nonton Kita lihat Nanti Kita bakalan Bahas Yang lain-lain Karena Serius Ini banyak Update Dan Kita Ketinggalan Disini Udah Gak ada Feature Baru Oke Tapi Di bagian Hero Itu Banyak Banyak Kita Ketinggalan Ini Juga Bisa Di Evolve Lalu Training Ini Kemarin Sudah Pernah Dibahas Seperti Video Next Video Kita Bahas Semuanya Akhir Kata Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Maturun